Sementara itu, pemirsa dalam rangka mendukung program ketanam pangan nasional, Direkturat Samabta Polda Sulawesi Barat, mengaksanakan kegiatan bercocok tanam dan budidaya ikan lele di lahan milik Polda Sulbar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Samabta Polda Sulbar, Kombes Pol Muhammad Hari Mulyanto. Pada kesempatan ini, Kombes Pol Muhammad Hari Mulyanto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya mendukung kebijakan pemerintah RI dalam menciptakan ketahanan pangan khususnya di wilayah Sulawesi Barat. Pihaknya memanfaatkan lahan kosong milik Polda Sulbar dengan ditanami jagung. Selain berkocok tanam, Polda Sulbar juga mengembangkan budidaya ikan lele dan telah menyebar sebanyak 2.000 ekor bibit ikan lele. Kombes Hari menambahkan kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan dan dikembangkan lebih lanjut. Rencananya, pihaknya juga akan menanam berbagai jenis sayuran. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Direkturat Samabta Polda Sulbar dalam memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan. Kami dari Direkturat Samabta Polda Sulbar akan berusaha membantu pemerintah dalam program ketahanan pangan. Dan dalam hal ini kita membuat kolam lele dan kebun mini. Jadi, kenapa kebun mini? Karena ini bertahap. Karena kalau kita mainkan semua, ini butuh waktu lagi. Mungkin berikutnya akan kita babat lagi yang ini. Kalau yang di bawah sini, sudah kita bersihkan. Tinggal nanti action tanam jagung. Untuk yang sebelahnya sudah kita tanam jagung. Dalam hal ini kita mendukung kebijakan pemerintah, yaitu membantu masyarakat dalam ketahanan pangan. Terima kasih. Terima kasih.